Kalau dari pandangan Antam sendiri, apa yang Anda lihat dari pergerakan harga emas, baik ancuan tingkat global maupun harga emas dari Antam? Oke, baik. Kalau mengenai harga emas, jadi emas itu memang erat kaitannya dengan global economics ya. Jadi artinya kalau kita lihat tensi perdagangan antara Amerika dan China itu masih sangat panas, sehingga banyak sekali untuk investasi itu dilarikan ke emas. Dan memang banyak sekali kalau kita lihat demand daripada emas, sebagai contoh di tahun yang lalu Antam itu mampu menjual sampai dengan 27 ton untuk emasnya. Dan untuk tahun ini melihat tadi bahwa tensi antara Amerika dan China juga masih tinggi dan masih terus bernegosiasi, kami melihat Antam selaku produsen emas, ini juga akan meningkatkan demand terhadap emas. Dan seperti kita lihat, kalau melihat rally-nya emas, memang kalau dilihat dari periode 2019, ini ada naik turunnya, karena kemarin juga sempat kita dengar bahwa Amerika dan China sudah mau mendapatkan kesepakatan. Tapi belakangan juga kita lihat emas kembali menguat lagi, karena itu tadi masih belum betul-betul firm atau fix bagaimana pengaturan daripada tarif yang akan dikandungkan. Dan untuk menyaksikan tayangan ini lebih lengkap, klik link di deskripsi di bawah ini. Saya Arvin Suryabrata, CNBC Indonesia, Beyond Business.